Kami merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta, Indonesia yang merdeka merdeka, hidupai dunia. Upacara bendera biasanya dilakukan oleh pegawai negeri atau pelajar. Namun pada peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI ke-75, komunitas percinta berkutu dikendal juga menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun proklamasi bersama warga di kawasan hutan pada Senin 17 Agustus 2020. Hari ini pas tanggal 17 Agustus 2020, warga di sini yaitu dari Karangtaruna, Desa Sojomerto, bersama dengan KPPK atau komunitas percinta berkutu dikendal mengadakan upacara bendera memperingati hari proklamasi kemerdekaan RI. Puluhan anggota komunitas percinta berkutu dikendal atau KPPK menggelar upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75 di kawasan hutan di Desa Sojomerto, Kesempatan Gemu, Kabupaten Kendal. Upacara juga diikuti warga Karangtaruna, Desa, Setempat. Anggota KPPK mengenakan kaos seragam komunitas, sedangkan warga Karangtaruna mengenakan pakaian dibas dilakukan secara sederhana dengan latar belakang bendera marakuti yang memanjang sekitar 50 meter. Ketua KPPK Eko Purwanto mengatakan pihaknya mengadakan upacara di kawasan hutan dengan tujuan untuk menggugah kesajaran menjaga kelescarian lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan. Untuk itu, selain upacara, juga dilakukan penanaman pohon di kawasan hutan. Sementara itu, Ketua Karangtaruna Desa Sojomerto, Abrori, memberikan apresiasi kepada anggota KPPK yang mengadakan upacara peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI di desanya. Katanya, untuk pertama kalinya di kawasan hutan ini diadakan upacara memperingati hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI. Ia berharap kebersamaan ini bisa terus terjalin untuk menjaga kelescarian lingkungan hidup di kawasan hutan. Bagaimana persaudaraan kita, bagaimana mengembangkan perputut ini? Bukan mencari musuh, tetapi mencari saudara. Itu harapan kami, karena kalau tidak salah, kemarin kita akan mengadakan event besar ini. Tentunya acara ini tidak akan berhasil, tidak akan sesuai dengan harapan kita ketika panjen dengan semua, sahabat-sahabat semua tidak mendukung. Yang pertama, kita lebih ke alam, ke alam bebas, dan juga salah satu upaya dari KPPK untuk menestarikan alam juga. Di samping kita upacara, kita juga menanam pohon, dan nanti akan disambut dengan pelepasan burung terputut khususnya, agar di alam ini juga tambah bagus, tambah enak dipandang, dan juga membuat sejuk warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari perwakilan pengurus Karantaruna, Kisai Wisata Sosopoto, kami sangat terharu dengan kegiatannya dari KPPK, saya Kabupaten Kendal telah melancarkan pepacara di sini. Sebelumnya belum ada dari komunitas ini, tapi sekarang sudah ada dari kepengurusan burung terputut Jawa Kabupaten Kendal, dan saya dari teman-teman seluruh Karantaruna dan pengurus gemita desa wisata Sosopoto, mengusahkan banyak terima kasih kepada teman-teman dari KPPK. Reporter RTTB melaporkan dari Kendal, Jawa Tengah. Semoga sekali lagi harapan kami untuk Indonesia, untuk... Terima kasih telah menonton!